Amat, ada upacara sekaligus membuka secara resmi kegiatan penguatan Satgas di cepat dan buka peduli kuaca Bukut Bogot tahun 2023 Adakah Hidayah Tunggu? Silakan Untuk Amat, kirak Allah, ditempat Jok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Kakak-kakak Mengurus kewajar Yang Adimas Yang Alhamdulillah Terus selalu Ihtiat Membawa satu perubahan Yang luar biasa Buat gerakan Pramuka di kota Bogot Yang saya banggakan Yang mudah-mudahan ini akan jadi kejuang kemanusia yang ke depan Ya Hoi renas Alfa wuhum renas Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat Mudah-mudahan Hadirnya kegiatan di akhir tahun 2023 Dengan penguatan satgas Dengan penguatan satgas Dan pembentukan tim Yang secepat Peduli bencana Di tingkat Paka Bogot Saya buat gerakan buka ini Akan menjadi satu Warna tersendiri Bersyukur Hanya kepada Allah Bersalawat kepada Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Pagi hari ini Alhamdulillah Kita masih berikan ini Masyarakat yang umur Sehingga Alhamdulillah kita masih bersihkaterah Yang raka Dimas mungkin Saya bukan Orang masingga ya Ya Sekian lama Sekian pun lama Kita mulai 8 bulan 8 bulan mungkin Saya tidak pernah Rekat Dengan raka Di lama Dan hari ini Mudah-mudahan Kita akan terus Mungkin bisa berinten ya Dengan frekuensi Yang berbeda Akhirnya ke sekalian Sebagai mana kita ketahui Bahwa Kota Bogor Salah satu kota yang Boleh dikatakan adalah Laboratori Bencana Tercatat 122 kejadian Dari mulai 1 Desember Sampai dengan tanggal 25 Desember Satu bulan kurang Sudah 122 kejadian Dengan kami yang terbatas Alhamdulillah Kejadian yang tersebut Bisa kita Atasi Tentunya Bukan hanya kerja BPD sendiri Tapi kerja dari semua Dari semua unsur Baik Relawan Unsur TNI Poli Ya Untuk unsur OPD terkait Dan mudah-mudah Kedepan Satgas Peduli bencana Gerakan pelang buka Ini bisa Mewarnai dan berkolaborasi Tentunya Dalam konteks Penanganan bencana Kepulasi Sinerjitas Komunikasi Itu yang utama Kenapa Saya sampaikan bahwa Komunikasi Sinerjitas Itu yang utama Karena dalam konteks BPD sendiri Juga tidak bisa BPD sendiri Kami punya Pusat Pusat informasi Tentunya Tanpa bantuan Informasi-informasi Yang diberikan Ketami Kami tidak bisa Melakukan Satu Upaya Karena tahapan SOP kami Biasanya begitu ya Artinya TRC yang kami Bentuk Di perangkat Daerah ini Mereka Standby Tidak ada Tanggal merahnya Walaupun kita Buat Bergantian Ada tiga regu Yang kami bentuk Mereka Bekerja Sistimship Sistimship Tapi yang tidak Bertugas hari ini Mereka on call Tak kalah memang terjadi Kondisi Darurat yang memang membutuhkan Perangan serius Terbatasan personil inilah Tentunya Kami sangat menghimbau Dan sangat Apresiasi Halitnya Warcap Warcap Kota Bogor Membentuk Satu Pemuatan Satgas Tentunya Ini akan Membelikan Satu Multivitamin Dalam rangka Mengakselerasi Penanganan-penanganan Kondisi Saya berharap Penguatan ini Bukan hanya Dibentuk Tapi dia Tapi bagaimana Hari ini Menimbulkan Jiwa relawan dulu Ya Kalau sudah Terpanggil jiwanya Insya Allah Ya Insya Allah Teman-teman Sudah dengan Otomatis Bisa bergabung Berbicara masalah Rizki Ya Masalah materi Kesampingan dulu Ya Tapi yang Intinya adalah Gimana kita Bisa hadir Bermanfaat Karena Rizki itu Banyak materi Ya Banyak hal Termasuk Sahabat yang Baik Teman yang Baik Karena dengan Begitu Kita akan Banyak komunikasi Dengan begitu Dengan Banyaknya Sahabat Tentunya Selatuk Itu akan Mendatangkan Rizki Ya Baik Rizki Untuk materi Maupun Juga adalah Bagi tadi Sahabat Komunikasi Informasi Dan sebagainya Berbicara Rencana Ada Sekalian Ini adalah Semuanya Kembali Lagi Kepada Ketentuan Yang Mahal Tidak Tidak Bisa Kita Rencanakan Tidak Bisa Kita Juga Rencanakan Semuanya Unpreditor Tidak Bisa Rencanakan Semuanya Koda Rua Untuk Bagaimana Hari ini Upaya Kami Di Pemerintah Kota Bogor Berupaya Bagaimana Artinya Meminimalisir Dalam 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 Tutup Mitigasi Peringatan Gini Mitigasinya Dari Hari ini Kita Mengedukasi Membuat Penguatan Hari ini Seperti ini Jadi akan Mempunyai Personil-personil Baru Dalam rangka Membantu Mengaktifasi Terjadinya Bencana Selain Juga Kita Mencoba Membentuk Telurahan Tanggu Bencana Sudah 23 Telurahan Terbentuk Hari ini Kali Mudah-mudahan Terbaut Tukar Kalau Ini Terdepan Kita Bisa Selain Kenapa Dalam Setiap Penanganan Darurat Bencana Bukan BWD Lebih Dulu Tapi Keberadaan Warga Sekitar Yang Berupaya Halus Segera Membantu Mengevakuasi Wargan Ternasuk Apa Mengedukasi Kepada Warga Khususnya Warga Yang Tinggal Di lokasi Lokasi Lawan Bagaimana Terkala Cuaca Dan Melukung Segera Mengurus Wilayah Apa Namanya Warga Warga Yang Sudah Tadi Terbentuk Melalui Kertana Itu Memberikan Edukasi Ya Segera Mengevakuasi Diri Bahwa Keselamatan Jiwa Itu Utam Karena Nyawa Tidak Ngamak Nyawa Kita Cuma Satu Nyawa Tidak 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 Selamat Jiwa Itu Itu Intinya Ya Bagaimana Kita Melakukan Upaya Jadi Adalah Minimal Risk Selain Kami WP Selain Melakukan Pertegahan Lakukan Akselasi Tanggap Dari Kita Mencoba Memberikan Artis Perjakan Bagaimana Merelokasi Bagaimana Pemulihan Rehab Recon Tentunya Apa Tujuannya Apa Pertama Rehab Recon Ini Tujuannya Apa Pertama Pemulihan Pemulihan Membantu Memberikan Pertimbangan Kepada Dinas Terkait Dari Kita Untuk Melakukan Pemuatan Reconstruksi Terhadap Kondisi Kondisi Bahkan Kami Melakukan Gajian Takal Kondisi Bahan Tersebut Sudah Tidak Layak Untuk Dihuni Segera Kita Revokasi Jadi Tidak Hanya Takal Bencana Selesai Kita Tangani Langsung Kita Melalui Ekspor Ekspor Yang Kita Kajian Kajian Ilmiah Layak Tidak Kontur Tangan Ini Untuk Dibangun Kembali Kalau Tidak Pemerintah Hadir Dalam Bentuk Apa Sementara Belum Bisa Karena Tidak Seperti Memberikan Goreng Hari Ini Kita Beli Langsung Cair Tapi Hari Ini Bagaimana Kita Melakukan Upaya Tangkap Darura Tidak Mungkin Warga Kita Dibiarkan Tinggal Di Kolom Jembatan Tinggal Aspal Jalan Bagaimana Hadir Bentuk Melokasi Apa Lokasi Rusun Rusun Yang Kita Bentuk Yang Kita Menyiapkan Untuk Merelokasi Selain Kondisinya Penuh Ada Anggaran Namanya Huntara 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 Jadi Kita Kontrakan Mereka Kita Kontrakan Sambil Nanti Intervensi Apakah Perlu Kita Rehab Rekon Perlu Rekonstruksi Kembali Tahun Jadi Jadi Saya Sangat Mengapresiasi Sekali lagi Kepada Pak Jumas Yang Pandit Biasa Ini Sudah Berapa Angkatan Tujuh Angkatan Oke Tujuh Angkatan Saya Sangat Berharap Dari Tujuh Angkatan Ini Ada Yang Bisa Nanti Secara Intensif Kita Bina Tapi Tentunya Tadi Jiwa Relawannya Yang Harus Kita Bentuk Dulu Bukuk Dulu Bercuma Kita Bina Kalau Jawa Bawannya Nggak Ada Ya Bentar Silahkan Seleksi Silahkan Ya Mau Bahkan Nanti Kemudian Saya Berharap Kedepan Mereka Bisa Bergabung Itu Harap Yang Penting Semuanya Jiwa Relawan Dulu Kalau Relawannya Sudah Muncul Insya Allah Kasana Sudah Lagi Waktu Nggak Itu Lagi Waktu Karena Bicara Masalah Kejuang Kejuang Kemanusia Sudah Tidak Lagi Mengal Waktu Masyarakat Masyarakat Yang membutuhkan Ya Detik Bahkan HP Saya Dumpah Ya Insya Allah Walaupun Mungkin Malanya Insya Allah Manusia Karena Saya Bukan Robo Robo Itu Ada Aus Jadi Tentu Tidak Intinya Adalah Bahwa Tadi Saya Berharap Angkatan Ketujuh Hari Ini Menjadi Traeger Traeger Buat Munculnya Relawan Baru Di Adik Kita Yang Baik Baik Itu Angkatan Sebelumnya Terus Berjaktifasi Diaktifasi Untuk bisa Setiap saat Bergabung Karena Intinya Dalam Penangan Bencana Intinya Kelibatan Masyarakat Masyarakat Peduli Bencana Organisasi Kemudahan Peduli Bencana Ini Kelibatan Karena Sejatinya Pemerintah Tidak Bisa Sendiri Dalam Langkah Menghasilkan Permasalahan Yang Ada Jadi Jadi Hari Sekalian Tidak Berpanjang Dalam Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maka Kegiatan Penguatan Kapasitas Gerakan Pramuka Peduli Bencana Dan Pemerintah Satjas TRC Gerakan Pramuka Kualcap Kota Bogor Secara resmi Saya Nyatakan Di Buka Dua Kali Tepuk Pramuka Salam Tangguh 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 Tidak Biasa Kalau Sudah Munculkan Salam Tangguh Nanti Sudah Tergiasa Nanti Karena Salam Tangguh Di BWD Nanti Tolong Ini akan Dibungingkan Salam Tangguh Salam Jadi gini ya Tiga kali Salam Tangguh Tangguh Luar biasa Salam Tangguh 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 Luar biasa Bilahi Bapit Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk Yuk Kini Satya Dharma Prabuka Kami Kami Panu Kami Pramuka Indonesia Manusia Manusia Pancasila Pancasila Satya Kukuran Mata Dharma Kukubatika Pancasila Pancasila Indonesia Indonesia Tanah Ibu Kami Jadi Pandu Umu Pembacaan Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Saya memimpin Doa Dengan Sesuai Seteranganan Syariah Islam Yang beragam Bisa Disesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasulullah Amin Anasya Asyikim Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati